Momen pergantian tahun biasa disambut dengan gegap gempita di seluruh penjuru dunia. Namun nyatanya kegembiraan ini tidak bisa dirasakan oleh warga di Gaza. Mereka justru harus menyambut tahun baru dengan gempuran serangan dari Israel. Hampir tiga bulan sudah, warga Gaza mau tak mau harus menghadapi maut setiap harinya. Israel dengan Hamas masih jauh dari kata Usai. Namun pada awal tahun 2024, Israel berencana menarik sejumlah pasukan mereka dari jalur Gaza. Sebab Israel mendapat tekanan dari sekutu utamanya Amerika Serikat untuk beralih ke perang dengan intensitas yang lebih rendah. Lantas akankah kencatan senjata antara Israel dengan Hamas tercipta? 90 hari sudah, perang Israel dan Hamas di Gaza terjadi. Hampir tiga bulan berlangsung, serangan Israel ke jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 20 ribu korban jiwa. Mirisnya, menurut data Kementerian Kesehatan di Gaza, sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Dengan korban luka mencapai 55 ribu orang dan memaksa 1,9 juta warga Palestina harus mengungsi. Sedangkan serangan Hamas 7 Oktober lalu menewaskan sekitar 1.140 warga Israel. Hamas juga menyandera sekitar 250 orang dalam aksi serangan tersebut. Dimana kini lebih dari setengahnya masih ditawan oleh Hamas. Namun nyatanya jumlah korban itu tak lantas membuat Israel berhenti melancarkan serangan ke Gaza. Israel malah kian lantang menyerukan perang hingga tujuan mereka berakhir. Namun, Israel sedikit mengubah rencana mereka di tengah desakan genjatan senjata. Awal 2024, Israel menyatakan akan menarik beberapa tentara mereka dari jalur Gaza. Para tentara cadangan itu disebut akan mengikuti pelatihan dan istirahat. Penarikan pasukan diklaim Israel juga bertujuan untuk melindungi warga sibil Gaza. Pasalnya, Israel ditekan oleh sekutu utamanya Amerika Serikat untuk beralih ke operasi yang intensitasnya lebih rendah. Militer Israel menyatakan, perang di Gaza akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan jurubicaraan militer Israel Daniel Hagari, Senin 1 Januari 2024. Israel juga telah menyiapkan puluhan ribu tentara cadangan untuk bertempur di Gaza. Pernyataan cenada juga disampaikan oleh Kepala Staf IDF Jendral Hersi Halefi selasa 26 Desember 2023. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel itu mengatakan perang dengan Hamas bisa berlangsung berbulan-bulan. Sejak memerintahkan serangan balasan ke Gaza pada Oktober lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali bersumpah akan terus menggerus Gaza sampai tujuan mereka tercapai. Yang pasti, ada dua tujuan yang ingin dicapai Netanyahu. Pertama, yakni untuk menghancurkan Hamas. Ia bertekad akan menghancurkan Hamas meski dengan cara meluluh lantakan Gaza. Netanyahu tak peduli dengan desakan dunia yang menyerukan agar gencatan senjata terjadi. Sedangkan tujuan lainnya, yakni Netanyahu ingin membebaskan warga Israel yang kini masih disandra oleh Hamas. Israel kini memang memiliki PR besar untuk membebaskan warga mereka yang masih disandra Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023. Dari 240 warga Israel yang disandra, kini masih tersisa sekitar 130 warga yang masih menjadi tawanan Hamas. Netanyahu pun mengonfirmasi, perang di Gaza akan berlangsung selama berbulan-bulan. Ia mengakui, saat ini pasukannya tengah terlibat pertarungan yang kompleks sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai tujuannya. Di lain sisi, Hamas menyatakan terbuka atas segala usulat untuk menghentikan agresi di Gaza secara menyeluruh. Osama Hamdan, seorang pejabat Hamas, mengatakan pihaknya bersedia membebaskan para sandera asalkan gencatan senjata permanen diterapkan. Pernyataan itu disampaikan Osama Hamdan, Kamis 28 Desember 2023. Angin segar itu hadir sebagai respons atas proposal damai Israel Hamas yang diusulkan oleh Mesir baru-baru ini. Namun sayang, asa itu belum hadir dari pihak Israel yang masih bersih kuku. Untuk menyerang Gaza hingga Hamas benar-benar musnah. Israel justru kiang mengintensifkan serangan ke jalur Gaza. Bahkan di malam tahun baru, langit Gaza harus diwarnai dengan serangan roket dari Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat yang dari awal mendukung Israel juga menyatakan tak mendukung gencatan senjata permanen. Pada satu momen, Presiden AS Joe Biden mengaku telah berbincang panjang dengan Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan pihaknya tidak meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata. Perang Israel Hamas beresiko besar untuk menyebar lebih luas. Hal ini ditambah dengan adanya serangkaian-serangkaian insiden dan serangan yang terjadi di luar jalur Gaza. Saat dunia tak berdaya menghentikan serangan Israel, kelompok-kelompok yang disinyalir terafiliasi dengan Iran turut menceburkan diri dalam perang dengan Israel. Sebut saja Hezbollah dan Houthi, dua kelompok ini terang-terangan ikut menggempur Israel dalam aksi solidaritasnya untuk Hamas. Israel pun mau tak mau harus mengembangkan strategi mereka karena dikeroyok tiga kelompok tersebut. Eskalasi Hezbollah di sepanjang perbatasan utara membuat gerak Israel. Menteri Pertahanan Israel Yovkalan bahkan mengancam Hezbollah, mereka bisa membuat Lebanon bernasib seperti Gaza. Di lain sisi, aksi teror Houthi di Laut Merah kini telah membuat Amerika Serikat turun tangan langsung. Militer AS pada minggu 31 Desember 2023 melaporkan mereka menenggelamkan tiga kapal kelompok Houthi yang berusaha membajak sebuah kapal dagang di Laut Merah. Insiden itu membuat Houthi harus kehilangan 10 tentaranya. Hingga kini tanda-tanda gencatan senjata permanen pun masih belum terlihat. Hari demi hari harus dilalui warga Gaza dengan keadaan yang mengenaskan. Warga harus menghadapi krisis air bersih, makanan, pakaian, hingga bahan bakar. Bahkan tak sedikit dari mereka harus kehilangan keluarga hingga kerabat mereka. Lantas, harus berapa ribu nyawa lagi sampai perang benar-benar berhenti? Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Story dan Kompas.com. Kompas.com, cernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!